Kecelakaan Karambol terjadi di jalur Jogja-Solo, tepatnya di Desa Meleseh, Kecamatan Ceper, Kelaten, Jawa Tengah, Sabtu Siang. Kecelakaan melibatkan lima kendaraan dari arah Jogja menuju Solo begitu juga sebaliknya. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi kejadian, Kecelakaan Karambol tersebut berawal saat minibus berwarna silver dengan nomor polisi AD-9436BI yang dikemudikan Eni warga Kelaten hendak berbalik arah secara mendadak. Sementara dari arah belakang ada sebuah bus Mira dengan nomor polisi S7827US yang dikemudikan Bambang warga Kebumen. Karena kaget, lalu menyeruduk minibus hingga terpental ke jalur lawan arah. Hingga menabrak sebuah truk tronton dengan nomor polisi B9922UO yang dikemudikan Lukas warga Stregen. Lalu truk tersebut membentur dua unit sepeda motor dengan nomor polisi AD-292646CV yang dikemudikan Sigit dan AE-3020JAC yang dikemudikan Sri. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kecelakaan Karambol lima kendaraan tersebut. Namun tiga orang pengendara motor mengalami luka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kelima unit kedaraan yang terlibat kecelakaan sudah diamankan petugas kepolisian unit laka lantas sebagai barang bukti penyelidikan lebih lanjut. Akibat kecelakaan Karambol ini harus selalu lintas dari arah Solo menuju Yogyakarta maupun sebaliknya mengalami kemacetan yang cukup panjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!